Halo selamat pagi plan lovers ketemu lagi dengan saya Nita dari tim ranger planteria hari ini hadir lagi nih di kebun planteria seperti biasa saya berterima kasih banget kepada teman-teman yang kemarin nonton live di baik di marketplace maupun di social media planteria hari ini saya akan sharing-sharing lagi terkait dengan pengendalian hayati tapi dengan cara yang beda dengan kasus penyakit yang lain seperti itu nah sebelum kita mulai saya meminta teman-teman kalau misalnya berkenan mohon follow akun ini biar nanti lebih bermanfaat ke banyak orang lagi nah di belakang saya ini ada Monstera Deliciosa Monstera King berwarna hijau ini udah sekitar berapa 2 tahun ya 2 tahunan kurang lebih nah ini kemarin kita habis kita perbanyak nih di kebun sebelah sana kita lihat yuk nah ini juga ada Monstera King Deliciosa juga disini nah ini juga usianya sekitar 2 tahunan ya pertumbuhannya lebat sekali teman-teman bisa dilihat dari daunnya nih mantep sekali nih dan memang pertumbuhannya seperti ini dia lebih suka memanjat ke atas gitu nah teman-teman ini adalah Monstera yang habis kita perbanyak ya teman-teman kemarin kita habis renovasi kebun jadi karena beberapa tanaman ada yang terserang penyakit terus ada juga yang kena beberapa jamur gitu akhirnya kita putuskan kemarin kita perbanyak dari yang bonggol bonggol-bonggolnya kemarin panjang itu yang tadi panjang itu terus kita potong-potong kita perbanyak jadilah seperti ini memang kondisinya masih lunglai-lunglai gini karena memang butuh apa namanya adaptasi di tempat yang baru gitu seperti itu teman-teman nah biasanya kalau untuk ketika kita perbanyakan biasanya ada dua penyakit ya yang bisa menyerang tanaman yang ketika habis dipotong itu biasanya jamur rentan sekali dengan penyakit jamur yuk kita ikut ke area sini nah kita mau nah ini nih salah satu bonggol monstera yang habis kita perbanyak kemarin ya tapi bonggol monstera ini ini banyak kena jamurnya nih ada jamur jamur tanahnya yang saya bilang itu tadi dia dia apa namanya dia terpotong habis kita potong-potong terus kena penyakit seperti itu nah untuk menghilangkan ini jamur jamur ini kita lawan lagi jamur yang ada di tanah atau di tanaman hias dengan jamur dimana tuh jamur lawan jamur nah jamur disini yang mau kita lawan adalah jamur tanah jamur tanah kita lawan dengan jamur nah jamurnya itu namanya jamur trichoderma trichoderma sp nah trichoderma sp itu tulisannya seperti ini nih trichoderma sp nah trichoderma sp ini biasanya didapatkan secara alami itu di dalam batang bambu ya teman-teman di dalam batang bambu nanti kita bisa dapatkan disitu induknya dan perlu kita perbanyak kayak gitu nah tapi kalau misalnya teman-teman mau praktis itu nanti kita bisa menggunakan anti jamur yang bisa udah bisa didapatin langsung disini jadi nanti kita potong aja caranya habis itu kita tuang ke kita tuang ke ini ke media tanamnya gitu ini praktis banget tapi kalau misalnya teman-teman mau membuat sendiri itu bisa dengan cara menggunakan potongan bambu di dalam potongan bambu itu ada di dalam potongan bambu itu ada apa namanya jamur biang trichoderma dari situ nah dari situ kita masuk belah tengah terus masukkan nasi yang udah didiamkan semalaman masukkan ke situ nah setelah itu kita ikat ya apa namanya bambunya setelah kita ikat bambunya nanti ditanam ditanam bambunya lalu 5-7 hari kita ambil lagi terus kalau misalnya indikatornya kalau jamurnya udah berkembang biak itu warnanya seperti ada kapasnya kayak gitu nah itu bisa digunakan untuk memberantas jamur yang ada di tanaman hias itu kalau pendekatan secara hayati yang kemarin saya jelaskan nah ketika kita memutuskan untuk menggunakan pengendalian secara hayati itu baiknya tidak menggunakan yang kimia karena akan merusak atau mematikan mikroorganisme atau jamur yang ada di dalam tanaman tersebut gitu nah seperti yang kita tahu kalau misalnya salah satu ada beberapa penelitian ya 1,4 juta penyebab kanker di dunia itu disebabkan karena pesticida gitu karena penggunaan bahan-bahan kimia dari pesticida nah menurut saya sih karena kita hobis ya dan ada di sekeliling rumah kita saran saya sih baiknya kita menggunakan pengendalian secara hayati yang aman untuk diri kita yang aman untuk lingkungan yang aman untuk kesejahterahan di bumi ini seperti itu nah ketika kita menggunakan ini saya jelasin ini ya ibarat ibarat kata ini ya ini saya kasih contoh yang apa namanya menggunakan skincare tanah muka ya kalau muka itu kan yang seperti kita tahu bahwa merkuri itu kan kurang bagus untuk enggak bagus untuk kulit kita nah ketika dari yang kena merkuri ke dia ya tidak kena merkuri itu kan dia butuh ini adaptasi yang lumayan waktunya nah sama seperti tanaman kisah karena dia udah terbiasa terkena apa namanya terkena kimia produk-produk kimia ketika dialihin dia memang gak langsung berubah drastis pertumbuhannya gitu pasti butuh step by step pemulihannya seperti itu jadi memang ketika kita memutuskan untuk menggunakan pendekatan secara herbal atau alami memang dibutuhkan waktu yang lebih lama seperti itu gitu teman-teman nah ini yang saya jelasin tadi bahwa ini yang saya jelasin tadi ini ada potongan bambu potongan bambu terus ini ada nasi tadi yang udah dipendam tadi terus di dalamnya itu ada udah ada jamurnya jamur yang putih-putih ini adalah jamur trichoderma nah ini jamur trichoderma siap diperbanyak untuk dibiangkan seperti itu nah untuk yang ini ini hasil dari 5 sampai 7 hari setelah ditanam di dalam tanah terus kita bisa ambil ini untuk diperbanyak seperti itu ya teman-teman nah kalau teman-teman ingin praktis bisa langsung menggunakan ini produk ini anti jamur tanah ini bisa langsung digunakan bentuknya seperti ini bentuknya bubuk dia ini udah siap pakai udah bisa digunakan jadi teman-teman gak perlu lepot lagi harus mengembang biakan gitu nah ini tuh menarik banget sih menurut aku jamur lawan jamur jamur yang ada di dalam tanaman yang menyebabkan biasanya busuk akar atau busuk batang atau apa namanya hasil perbanyakannya busuk itu bisa bisa menggunakan ini kayak gitu nah untuk yang jamur biasanya kan memang agak susah yang dikendalikan apalagi kalau jamurnya itu udah kena media tanam nanti kalau udah kena media tanam itu memang harus perlu dihilangkan jamurnya dengan cara biasanya dipakaiin ini media tanamnya dicampurin anti jamur gitu nah coba ketika apa ya biasanya banyak plan lovers yang tanya ya ketika tanamanannya dari atas sampai bawah itu tuh dia sehat-sehat aja gitu tapi ternyata di dalamnya itu batangnya di antara tanah sama di antara tanah dengan batangnya itu itu biasanya busuk gitu nah itu salah satu indikator bisa jadi kena busuk batang salah satunya penyebabnya jamur kalau jamurnya masih ada di batang atau di daun itu bisa tinggal dipotek aja teman-teman atau dihilangkan gitu tapi kalau udah kena media tanam berarti media tanamnya perlu ditreatment atau diganti diganti yang baru lagi seperti itu gitu teman-teman nah untuk untuk produk ini itu ini mengandung trichoderma ya trichoderma hematum gitu efektif untuk mengendalikan busuk akar busuk batang dan layu yang disebabkan oleh jamur ketika meningkat dan untuk bisa untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman seperti itu nah apalagi ya kira terus kalau misalnya disini itu kemarin salah satu cara dia biar bentar saya lagi nyari salah satu contoh tanaman yang dia itu kemarin berhasil diberantap dengan dengan mana ya oke nah ini adalah salah satu tanaman anggrek bulan ya teman-teman nah ini anggrek bulan ini ini kemarin batangnya kena busuk akar gitu di bawah sini nah busuk akar disini terus kita kemarin treatment dengan ini anti jamur yang menggunakan mikroba yang menggunakan jamur tanah terus kita taruh disini kita campur-campur alhamdulillah dia hilang gitu tapi memang gak langsung hilang seperti kita menggunakan pesticida kimia atau yang berbau kimia tapi dia lebih membutuhkan waktu cuma kita itiar ketika kita itiar menggunakan pengendalian hayati insyaallah ini bakalan hilang juga gitu karena mekanisme jamur trikoderma itu adalah dia akan memakan jamur yang lain dan beberapa penelitian memang jamur ini efektif untuk mengendalikan penyakit busuk akar busuk batang dan penyakit yang lainnya seperti itu gitu teman-teman sekian untuk live pagi hari ini besok kita lanjutin lagi dengan topik tentang jamur lagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi